Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana awal kedatangan Afnei di Indonesia. Namun ternyata kedatangan Afnei diboncengi atau diikuti oleh pasukan Nika. Maka terjadilah perselisihan antara Afnei dan pemerintah Indonesia. Ketika Jepang datang dan mulai menduduki Indonesia, orang-orang Belanda lantas melarikan diri ke Australia. Ternyata orang Belanda yang pindah ke sana membentuk badan pemerintahan sementara. Badan pemerintahan tersebut bernama Nika, singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration, yang disiapkan untuk menguasai Hindia Belanda kembali jika Jepang menyerah. Nika dibentuk pada tanggal 3 April 1944 di Australia. Nika adalah badan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di pengasingan dengan komandor tertinggi sekutu di Pasifik. Kemudian Haji Vanmoe, dari pemerintahan Belanda serta panglima tertinggi pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua, Jenderal Douglas MacArthur dari Tentara Amerika Serikat menyempakati bahwa jika nanti Hindia Belanda berhasil direbut oleh pasukan sekutu, maka Hindia Belanda akan diserahkan kepada pemerintahan Sipil Nika. Pasukan sekutu kembali lagi masuk ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945 untuk melucuti Jepang. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh Lieutenant General Sir Philip Christison. Kedatangan mereka disambut kembali dengan sikap terbuka oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Hadirnya pasukan sekutu dianggap membawa perdamaian bagi rakyat Indonesia setelah melalui penderitaan di bawah penjajahan Jepang. Namun setelah kemudian diketahui bahwa kedatangan sekutu diboncengi oleh Dika, maka respon masyarakat Indonesia langsung berubah menjadi tidak baik. Tentunya pada saat itu rakyat Indonesia mengetahui bahwa maksud dan tujuan kedatangan Nika di Indonesia adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Pada waktu itu Nika yang dipimpin oleh Van Der Plas dan Van Mook berusaha mempersenjatai kembali ke Niel, yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditahan oleh pasukan Jepang di Indonesia. Orang-orang Nika dan Kenil di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan. Selain itu pasukan Nika pun sering melakukan teror kepada pemimpin-pemimpin dan masyarakat Indonesia. Hal ini pun membuat marah masyarakat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, alasan utama kedatangan pasukan sekutu di Indonesia adalah untuk melucuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang dari Indonesia. Membebaskan warga Belanda maupun Eropa yang menjadi tawanan perang pada masa pendudukan Jepang dan memulihkan segala situasi baik pemerintahan dan kestabilan bagi Indonesia agar Belanda dapat menguasai kembali bekas kawasan jajahannya itu. Dari situlah motif tersebut muncul. Sekutu mulai mencoba untuk menguasai kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Hal ini agar rupaya pemulangan para tawanan baik dari Jepang maupun Belanda lebih mudah karena wilayah tersebut merupakan kota kunci di Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian berjuang dengan cara diplomasi serta kekuatan senjata untuk melawan Belanda. Konflik antara Indonesia dengan Belanda ini akhirnya melibatkan dunia internasional untuk menyelesaikannya. Saat itu pemerintah kita bersikeras menentang kehadiran staf Nika dan juga penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut. Hingga akhirnya Januari 1946, Nika diubah menjadi Elite Military Administration Civil Affairs Branch atau AMACAP yang merupakan bagian administrasi sipil tentara sekutu. Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pemboboran SEIC, pada Juni 1946 namanya kembali diganti menjadi Tijelike Bestursdiense atau Pemerintahan Administratif Sementara. Saat Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan pekik merdeka telah disahkan menjadi salam nasional resmi. Pada masa revolusi fisik itu, setiap kita berjumpa dengan orang lain maka akan saling meneriakan merdeka bung. Kata-kata ini ternyata dibenci oleh tentara Nika karena merupakan simbol persatuan bagi rakyat Indonesia kala itu. Masih banyak upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk kembali merusak kedaulatan Indonesia. Di antaranya seperti usaha melucuti para pejuang Indonesia, memecah belah Indonesia dengan membentuk negara federal, dan yang terakhir melalui serangan agresi militer di negara kita. Tentang ini bagaimana menurut kalian coy?